Shalom, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Kepada manusia yang lemah, Tuhan menitipkan harta rohani yang berharga. Dalam kelemahan manusia, kuasa Tuhan menjadi nyata. Walaupun kita lemah dan memiliki banyak keterbatasan, kita boleh berharap seperti harapan Jakobus, Yohanes, dan ibu mereka untuk duduk bersama Tuhan dalam kerajaannya. Tentu saja, bukan diri kita yang menentukan terpenuhi atau tidaknya harapan itu, melainkan Bapak yang di surga. Bagi siapa posisi itu akan diberikan Bapak? Kitab suci menampilkan syarat-syaratnya. Dalam Injil hari ini, Matius Bap 20 ayat 20-28. Yesus berbicara tentang kesanggupan untuk meminum cawan. Cawan itu adalah hidup sebagai hamba dan pelayan, mengorbankan diri demi penebusan dan keselamatan banyak orang. Wujud dari kesanggupan minum cawan dijabarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Ephesus. Kita harus rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, serta memelihara kesatuan roh. Konsekuensi dari cawan itu adalah aneka penderitaan, tekanan, dan ancaman, sebagaimana dikisahkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Korintus. Apakah kita memiliki harapan untuk duduk bersama Allah dalam kerajaannya? Sanggupkah kita meminum cawan iman dari hidup kita? Marilah berdoa, Tuhan ajarilah aku setia, seperti engkau yang setia, agar harapanku untuk duduk bersamamu dalam kesatuan kekal dapat terpenuhi. Amin, Tuhan Yesus memberkati, RHPE Channel Terima kasih telah menonton!